Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi justru mereka berdua ini karena malah justru diambang curang resesi Pertanyaannya why? Kenapa? Karena Malaysia dan Singapura sangat bergantung kepada ekspor Ketika sekarang mereka tidak bisa mengekspor barangnya Karena setiap negara permintaan untuk barang-barang dari Malaysia dan Singapura itu berkurang Dan lebih memilih untuk memproduksi sendiri Atau memang menunda karena adanya wabah penyakit ini Maka Malaysia dan Singapura tidak bisa mengekspor barangnya berarti tidak laku Nah sedangkan Indonesia Indonesia ini ekspornya hanya menyumbang PDB itu hanya sekitar 20-an persen Sisanya 80 persen adalah konsumsi lokal Artinya warganya banyak nih penunda Indonesia ini banyak Artinya tidak usah ekspor pun sebenarnya kalau kita jualan di dalam negeri itu sudah laku Karena ya begitu banyak orang bahkan ada lelucan lucu ya Kalau orang Indonesia pun makan tidur makan tidur makan tidur di rumah saja ya Yang bisa di rumah ya Itu selama beberapa bulan ke depan Indonesia masih aman belum resesi Karena memang kita tidak mengandalkan ekspor artinya kita justru banyak PDB itu membantu 80 persennya dari konsumsi lokal Menurut kita banyak semua butuh makan dan kalau jual pasti laku dan segala macam Itu kembali kepada PDB Nah ketika negara-negara yang mengandalkan ekspor ini menjadi satu problem Menjadi satu satu problem ya kalau kita lihat disini ya ada beberapa analisa ya Jadi ketika Malaysia kemarin lockdown Singapura juga lockdown ya Memang tujuannya menyelamatkan nyawa tetapi tagihan yang datang ternyata sangat mahal Ekonomi mengalami kontraksi dan resesi sudah di depan mata Kalau kita lihat lagi gini Morgan Stanley memperkirakan Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa pulih dengan cepat Morgan Stanley membagi fase pemulihan ekonomi berbagai negara dalam 4 kelompok besar Jadi bagaimana pemulihan ekonomi sebuah negara itu menurut Stanley itu ada 4 kelompok besar Ini bagus juga kalau kita analisa sebenarnya Pertama yaitu hanya satu negara yaitu China Setelah adanya kena ya paling awal kena terpukul karena virus corona ya China juga menjadi negara yang paling bangkit duluan Bahkan Stanley memperkirakan ekonomi China bisa kembali ke level sebelum pandemi Virus corona paling cepat pada kuartal 3 2020 Itu sudah balik Sudah balik kembali Nah yang kedua yaitu Filipina, India, Indonesia Jadi kalau yang pertama tadi hanya China Yang kedua ini Filipina, India, Indonesia Ini bangkitnya nomor 2 Ekonomi di 3 negara ini bisa pulih dengan cepat Karena minimnya exposure terhadap rantai pasok global Konsumsi domestik yang kuat membuat Filipina, India, Indonesia punya keunggulan yang tidak dimiliki negara lain Yaitu karena jumlah penduduknya India, Filipina, sama Indonesia penduduknya banyak Jadi ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain Kelompok ketiga adalah Korea Selatan dan Taiwan Dua negara ini punya ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor Sehingga kalau permintaan dunia belum pulih Maka sulit juga untuk bangkit Karena ya itu ekspornya mau di ekspor kemana gak ada yang minta Yang keempat yaitu Thailand, Malaysia, Hongkong, dan Singapur Ini sangat tergantung kepada ekspor Negara-negara ini juga menerapkan lockdown Sehingga permintaan domestik juga anjlok Sudah sebagian besar PDP-nya ini adalah bergantung pada ekspor Nah di dalam negeri di lockdown Jadi permintaan juga anjlok Sehingga ya tadi kita bahas Malaysia dan Singapur Ini butuh waktu lebih lama lagi untuk pulih Jadi kemungkinan untuk resesi menjadi lebih tinggi Maka Indonesia tetap kita semangat Kita bersyukur Tapi tetap kita harus juga pas pada hati-hati Bagaimana untuk konsumsi-konsumsi tidak perlu disingkirkan dulu Untuk konsumsi yang betul-betul urgent diutamakan dulu ya Oke para pemirsa menjadi cerdas adalah pilihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh